Saya bersyukur dari beberapa hari saya keliling, ternyata kita sebetulnya mampu membuat propelan bahan yang sangat penting untuk peluru dan untuk hampir semua roket dan sebagainya, kita mampu membuat dalam negeri. Dan bahan bakunya semuanya ada di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel, pada video kali ini kita akan membahas terkait berita Prabowo Subianto, dimana Prabowo kemarin teman-teman kita lihat bersama sudah menggelar rapat kerja dengan komisi 1 DPR RI. Dan ada satu pernyataan dari Prabowo bahwa Indonesia ini sebenarnya mampu membuat propelan-propelan untuk membuat peluru maupun roket. Jadi ini bisa diproduksi dalam negeri bahan-bahannya. Jadi tidak perlu import dari negara lain untuk membuat peluru, untuk membuat roket, ini tidak perlu karena di dalam negeri sudah banyak. Nah terkait dengan itu teman-teman, ini ada 3 berita yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah, Prabowo mengatakan Indonesia mampu membuat propelan peluru dan roket. Kemudian Menhan sebut, pertahanan harus dipandang sebagai investasi. Kemudian berita yang ketiga, bahwa Prabowo akan menggandeng Menteri Pendidikan untuk melatih kekuatan rakyat. Ini menarik untuk kita bahas teman-teman, tetapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia mampu membuat propelan peluru, roket. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara perihal kemampuan industri pertahanan nasional. Prabowo menyebut, industri pertahanan Indonesia mampu membuat propelan untuk peluru dan roket. Ternyata kita mampu membuat propelan bahan yang sangat penting, untuk peluru dan untuk hampir semua roket dan sebagainya. Kita mampu membuat di dalam negeri dan bahan bakunya semuanya ada di dalam negeri. Kata Prabowo Subianto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senen 11 November 2019. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Matan danjen Kopassus itu meyakini, Indonesia akan memiliki industri pertahanan yang kuat di kemudian hari. Jadi, saya sangat optimis di tahun-tahun mendatang. Tidak lama kita akan punya industri pertahanan yang kuat. Sekarang pun banyak produk-produk kita sudah mulai dibeli oleh bangsa lain. Produk-produk PT PAL, produk-produk PT DGI sudah banyak dibeli oleh bangsa lain, kata Prabowo Subianto. Diberitakan sebelumnya Prabowo telah kunjungan kerja ke PT Pindad Persero beberapa waktu yang lalu. Di sana Prabowo sempat menjajal kendaraan taktis, komodo hingga memegang senjata yang diproduksi oleh Pindad. Wakil Menteri Sakti Wahyu Trenkono menyebut kunjungan Prabowo ke Pindad dalam rangka mempersiapkan arah industri pertahanan nasional. Ia mengatakan Prabowo akan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan kinerja Kemhan. Setelah Hari Rabowo baru bisa kita menentukan arah industri pertahanan secara menyeluruh. Sejak pelantikan terus mendampingi Menhan koordinasi dengan lembaga terkait di bawah Kementerian Pertahanan. Kata Trenkono pada hari Selasa 5 November 2019. Nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Intinya Prabowo menyatakan bahwa bahan baku untuk membuat peluru, untuk membuat roket ini sudah ada di Indonesia. Jadi sudah tidak sulit untuk mencari bahan baku dan ini bisa diproduksi dalam negeri. Tentunya akan memaksimalkan PT Pindad, PT DGI dan sebagainya. Nah intinya badan usaha milik negara ini akan dimaksimalkan khususnya untuk membuat alat-alat pertahanan negara. Dan menurut Prabowo Subianto teman-teman bahwa pertahanan ini memang sangat penting agar kita disegani oleh bangsa lain. Kalau Indonesia kuat maka bangsa lain akan menghargai bangsa kita. Ini yang perlu digarisbawai beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dan bagaimana Prabowo Subianto untuk meningkatkan terkait pertahanan negara ini. Ternyata Prabowo Subianto akan menggandeng Menteri Pendidikan untuk melatih rakyat terkait dengan ketahanan negara. Dan berikut teman-teman yang disampaikan oleh Prabowo mengenai kerjasama antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Pendidikan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan mengandeng Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim dalam melatih komponen cadangan pertahanan negara. Pelibatan mendikbud dilakukan karena komponen cadangan meliputi para mahasiswa. Iya tentunya harus kita ikut sertakan mendikbud karena dalam kompetensi cadangan itu juga menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat. Terutama para golongan terdidik S3, S2, dan S1 lalu golongan mahasiswa kata Prabowo seusai rapat kerja RAKAR Komisi 1 DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada disenen 11 November 2019. Prabowo memastikan pelatihan komponen cadangan bukanlah wajib militer. Dia berjanji akan menampilkan komponen cadangan yang dimaksud. Saya kira dalam undang-undang kita tidak sampai ke situ wajib militer, tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan, kata Prabowo. Dalam RAKAR dengan Komisi 1, Prabowo menjelaskan komponen pertahanan militer itu ada tiga, yakni komponen utama, kemudian cadangan, dan yang ketiga adalah pendukung. Komponen utama adalah TNI. Komponen utama tentunya adalah TNI harus siap menghadapi ancaman militer terbuka. Kemudian pertahanan non-militer, yaitu ada unsur-unsurnya, kata Prabowo. Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan. Sebagai contoh, kita harus kerjasama dengan kemendikbud untuk menyusun komponen cadangan, kata Prabowo Subianto. Itu teman-teman yang disampaikan Prabowo Subianto terkait kerjasama antara Menteri Bidikan dan Kemenhan. Tentunya yang dimaksud Prabowo adalah para mahasiswa ini bisa dioptimalkan sebagai salah satu kekuatan cadangan, bukan kekuatan utama. Kekuatan utama tentu dari TNI, ini adalah kekuatan cadangan. Dan tentunya nanti menurut Prabowo bukan seperti wajib militer, bukan, tetapi mungkin sekedar pelatihan atau seperti apa yang akan dilakukan antara Kemenhan, Menteri Pertahanan, dengan Menteri Bidikan. Jadi kita tunggu regulasinya atau undang-undangnya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, bahwa Prabowo mengatakan pertahanan ini adalah sebuah investasi. Ini juga cukup menarik pandangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi dan bukan hanya sekedar biaya. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menilai pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi. Investasi yang dimaksud bukan sekedar biaya. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam pemaparannya di rapat kerja Komisi 1 DPR di Komplek Senayan, Jakarta. Yang mendorong pemikiran kami adalah berdasarkan dua filosofi kuno yang selalu saya gunakan sebagai pegangan dan pelajaran di mana-mana. Dan saya anjurkan para elit bangsa untuk memahami pelajaran dari Pihaknya yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan tidak boleh membiarkan Indonesia lemah. Dengan biaya berapapun, menurut saya Indonesia harus kuat kalau tidak diinjak bangsa lain. Kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. Kemudian dia pun mengutip pernyataan ahli sejarah Vigetius Renatus yang mengatakan, Jika kau menghendaki damai maka bersiaplah untuk perang. Mari kita mulai meneruskan membangun sistem pertahanan yang baik dengan efesensi anggaran dan efesensi kerja. Kalau tidak ada perdamaian tidak mungkin ada stabilitas. Karena tidak ada stabilitas, tidak ada pembangunan ekonomi. Kalau tidak ada pembangunan ekonomi, tidak ada kemakmuran. Kita perlu investasi. Pertahanan adalah investasi. Kata Prabowo Subianto. Nah itu teman-teman yang disampaikan Prabowo Subianto bahwa pertahanan itu adalah investasi. Karena bagaimanapun juga keamanan akan menjamin pembangunan di Indonesia. Bagaimana pembangunan bisa dijalankan tetapi keamanannya tidak ada. Bagaimana orang bisa membangun infrastruktur tetapi di daerah situ keamanannya tidak ada banyak penjaraan, banyak perampokan. Ini adalah sesuatu yang mesti diperhatikan. Karena itu benar yang disampaikan Prabowo bahwa keamanan, pertahanan adalah investasi yang menyangkut semuanya. Nah itu teman-teman yang bisa kami kabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalau tidak ada perdamaian, tidak mungkin ada stabilitas. Kalau tidak ada stabilitas, tidak mungkin ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan kalau tidak ada pembangunan ekonomi, tidak mungkin ada kemakmuran. Terima kasih telah menonton!